Intro Wanita Bengkulu Coba-coba jualan obat penggugur kandungan tanpa izin LS 27 tahun harus menjadi pesakitan di Polda Bengkulu Warga Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu itu Ditangkap di Rescrimsus Polda Bengkulu bersama obat penggugur kandungan tanpa izin LS diamankan usai menjual obat penggugur kandungan jenis Cytotek Kepada masyarakat yang diperuntukkan untuk menggugurkan kandungan tanpa surat resep dari dokter Padahal LS tidak memiliki izin praktek Dalam aksinya, tersangka menjual obat penggugur kandungan diduga telah dijalankan sejak Desember 2021 lalu Dalam prakteknya, LS memesan obat dari salah satu website untuk dijual kembali Adapun transaksi pembayaran obat penggugur kandungan melalui rekening Dalam pemesanan tersebut, tersangka mengisi form pemesanan dengan mengisi nama dan alamat penerima barang Setelah mendapatkan obat penggugur kandungan, tersangka LS kembali menjualnya kepada konsumen juga secara online Kabit Humas Pol Dabengkulu, Kombes Pol Anuardi, Senin 6 Maret 2023 menerangkan LS telah berstatus tersangka sejak diamankan pada 14 Februari 2023 lalu Dari tangannya, ikut diamankan barang bukti berupa obat penggugur kandungan Cytotek sebanyak 6 butir Akibat perbuatannya, LS dijerat dengan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan atau pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Baby Elmas Dito melaporkan dari Kota Bengkulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.